Di ini di match pembukaan kalian, bagaimana untuk play off bagi tim Liquid ID? Play off ya apa ya, panggung baru aja sih buat kita, cuma overall masih sama aja. Tinggal ajang pembuktian aja kan kita. Jadi rookie pun yang belum pernah merasakan play off, buat kalian gak ada mungkin pressure atau mungkin grogi. Gak ada sih main biasa. Ada ya orang ngebanggain duit taroan ya. Nanti ada yang hilang baru nangis-nangis. Panggung ini bagaimana untuk kalian? Mas kok pake jersey BTR, BA nya gak gawah ya lagi libur lah. Tolol. Nah buat gue sih biasa aja. Langsung rame sih. Iron pucet gitu gue sakit ya. Tapi kenapa terlihat, kita lihat bahwa tim Liquid ID di regular season seri galak banget. Kalau tadi akhirnya hyper, Xbox, Xbox itu gimana? Kureng-kureng. Kalian terlihat lebih sulit untuk mengakhiri game dan mengakhiri match. Susah banget nih buat menang sepertinya. Dimarahin mama. Iron udah gak pake anting guys, diomeling kayaknya dah. Nih bang buat makan bang, biar semangat tonton Eric Riki kita. Gokil. Lalu lagi jolak gitu ya. Karena tense-nya juga mungkin. Dan mode play off tim Liquid 2 minggu. Ngapain aja nih Aran? Oh itu ada, antingnya ada guys. Ada pake kocak. Bisa kasih tau mungkin Aran. Bude liat hero mu juga unik-unik banget. Di game pertama kamu tiba-tiba udah ngeluarin surprise pick. Apa yang udah dispesialkan mungkin? Yang udah dipersiapkan spesial untuk play off ini? Itu baru satu sih yang keluar sih Bude. Masih ada lagi. Siap, siap, run. Ya, semuanya. Terus megah-megah. Melawan kalian bakal mulai pusing. Dan melihat YSKL pula yang udah ada disini. Dengan performa kalian hari ini. YSKL adalah satu orang yang Bude percaya omongannya nih ya. Dari regular season terbukti hingga sekarang. YSKL ngeliat performamu hari ini. Satu persepuluh. Berapa performa tim Liquid di play off? Lapan. Baru lapan? Salah mas buat temen gue namanya Sandiko. Boleh kan masih... Salah, Sandiko. Udah gak usah pake baju ya. Masih overhype, jadi masih harus menata lagi. Tapi menarik dimana kita... Wardel ini guys, Wardel. Wardel. Seperti kewalaan ini untuk early-early game-nya. Apa yang terjadi di early game dari tim Liquid? Wardel ini Wardel. Sesuai plan aja sih, soalnya kita pake hero-hero lab game. Jadi memang semuanya sih, itu sudah kalian rencanakan sedemikian rupa. Santai aja. Inna, silahkan. Game kelima, game yang mendebarkan. Bagaimana cara kalian untuk tetap tenang? Nanti perform babi, sabar gak sih? Gue asar dulu. Gue belum nanti cek SG, belum lagi. Sabar gak sih guys, nanti. Fabian udah pake link. Linknya disiapin nih Fabian untuk last game. Akhirnya gak bakal. Gak sih sebenernya. Oke, tapi ngelihat dari performa Fabian di babak playoff ini. Babak playoff, babak yang udah kamu nantikan gak sih? Gue dengan ekspektasi orang Fabian atau tiga? Karena dia pake link bisa jadi muncul rubinya. Situasional guys. Fabian masih bisa lebih serem lagi atau apa nih? Apa yang di ekspektasikan oleh seorang Fabian di babak playoff? Mau lebih ngeri aja. Mau lebih ngeri. Malah gini, Pairus. Sedep-sedep serem, apalagi sekarang ini di upper bracket. Tim yang kalian lawan adalah Big Gatron. Sesuai gak sih dengan mungkin prediksi dari Fabian lawannya akan Big Gatron, bukan alter ego? Of course. Of course, of course. Ya, better kuat soalnya. Pernah lo better beli Black King, tolok lo kondos. Pantas. Tapi melihat bahwa Big Gatron udah sesuai. Gimana halnya dengan Big Gatron yang lolos? Penatik Onyx terhenti perjalanannya kemarin. Kan gue cuma ngasih insight yang mungkin kalian gak tau aja. Kalau terus-terusan sama sama bosan guys. Pertik aku kalau gig pedang cuma ya. Aku prediknya Onyx cuma ya. Emang rezeki mungkin gig. Prediknya Onyx tuh. Predik Onyx ya. Emang Proof kayaknya tim-tim mengeluarkan hero-proof ya. Bocil branding. Di Onyx. Kenapa Farsa gak meta mas? Ada hero-proof apa nih kira-kira yang tim Liquid akan keluarkan Proof ini. Sekarang mah tabak-tabak terus di EW-EW lo pake Farsa. Kira-kira terahas iya. Namanya hero-proof yang udah pasti kalah. Ini menarik gimana? Power kah? Hero-proof ya. Ya karena bro-prodinya juga gak bersinar-bersinar awal guys. 5 kali ben mohon-boonnya dari Eman. Ada apa? Dengan mohon-mohon dari Eman. Respek man langsung. Jago dia budek. Dari awal udah didiskusi kan? Gak sih. Dia jago gara-gara bisa ngalahin tim terkuat di bumi. Alter Ego. Wah. Mulai lagi deh. Mulai lagi nih Alter Ego deh. Pesan kemarin kalah 3-0 tapi sekarang kalian yang kalah 3-0 tapi sekarang kalian yang kalah 3-0 ini. Berarti posisinya masih terkuat gak ini? Jangan pakai wajah RRQ bang betul-betul anjing lu pake gue. Gak tau main aja. Gak tau main aja ya. Tapi ada gak sih mungkin kamu pesan-pesan ke coach atau untuk melawan seorang Eman. Satu player yang memang terlihat performanya begitu apik. Apa yang kamu mungkin siapkan bersama dengan coach? Apakah jawabannya adalah nge-ban? Tiro dari Eman? Ya respect aja. Kalau misalnya perlu dispek, respect. Kalau gak yang aku kata yang aku pake. Oh. Oke. Tapi dari 2-0. Kalian udah ngedapetin 2 game terlebih dahulu? Di game ketiga. Game tersepat di Bapak Playoff. Kayaknya heran sama Pafim. Lalu bagaimana hal dari 2-0 bisa jadi 3-2? Pastiin gue yang mau masuk Apple di Gawai. Amin. Anda. Tidak. Tadi belum makan buddha. Jadi kurang fokus. Kurang jernih. Kurang makan, kurang fokus. Lalu membalikin fokusnya gimana dong itu di game 5 untuk Aaron sendiri? Iya skill mirip. Katak Beezer pasti. Sempat tadi. Wardel. Mirip Wardel guys. Sempat-sempetin. Tapi nextnya ini akan menarik karena kalian bertahan di Upper Bracket. Jalan menuju Grand Final semakin mulus kalau kalian menang nextnya. Ngarepin lawan siapa sih? Mengharapkan ya. Lawan RRQ. Bentar. Kalau lawan RRQ di regular season kalian kesulitan lawan RRQ. Tidak takut lawan mereka. Justru itu makanya pengen lawan RRQ. Lalu gue berpanjang gak diwakam. Justru itu. Ingin membuktikan sesuatu kah? Atau ingin apa? Wakam ya. Ya pengen menang. Pengen buktiin. Ada sih pengen juara aja udah. Pengen juara. Dan menarik. Dimana tim Liquid menjadi satu nama yang disebut banyak sekali orang-orang menjadi kandidat. Dari perwakilan Indonesia. Kalian mendengar hal itu. Apa respon kalian? Widi mau ngomong. Oh ya. Responnya tetap. Biasa aja kayak terima. Kalau emang didoain yaudah kita cuma bisa ngaminin. Cuma ya tetap kita harus mengikuti dengan usaha kita lah. Mas gue udah satu bulan tiap makan siang. Kalau makan malam kalian siang tuh kira-kira efeknya bakal apa ya ke badan gue? Bahaya kalau gak membership gue. Kemenangan ini ada yang mungkin mau disampaikan untuk kemenangan perdana kalian. Kawan Bigetron Alpha. Terima kasih buat The Calvaris yang udah datang dan juga ngeramein disini. Maaf agak gimana ya? Agak hard game dikit. Tiba anak mudanya masih ada jadi ditunggu aja lah. Kita mode 100% ngefix problem. Itulah dia. Ada problem nih kayaknya guys. Mari beri tepuk tangan sekali lagi. Orang-orang yang bundar. Untuk tim Liquid ID. Katapnya Annalisa lu salah tuh mas. Di waktu terakhir kalau dibahas di membership. Tapi mereka akan menjelanjutkan perjalanan mereka di upper bracket. Namun gak cuma disini yang rame. Karena menuju di sana. Annalisa yang sudah ada anak musuh. Ini nih pentingnya. Kenapa gue gak mau DC. Orang kan punya opini masing-masing ya. Gue aja tuh gak pernah ngebener-benerin Annalisa orang. Ya orang namanya main game lah. 100% bener 100% salah guys. Kocak.